Kasih imbawan, kasih bantuan, merayak kecil. Ketuali kita jual narkoba, baru polisi datang berbondong-bondong dua truk. Sebentar dulu, sebentar dulu, jangan pegang, jangan pegang. Sementara sebelum ada perdamaian, wajib melakukan. Ya, menyesal melawan petugas. Pernah dia petugas 1 PP, ya menyesal melawan itu aja. Saat ini kami sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Bapak ini, Bapak Rades. Terkait adanya penyiraman air panas kepada petugas pada saat melaksanakan pembubaran terkait PPKM Darurat. Jadi, perlu kami sampaikan bahwa kemarin itu, semalam Bapak Rades ini melaksanakan sidang tindak pidana ringan. Ya, di sidang tindak pidana ringan terkait pelanggaran PPKM Darurat di kafe-nya beliau. Jadi, kafe ini termasuk sektor kritikal yang boleh buka. Sektor kritikal yang boleh buka, namun tidak diperkenankan untuk melayani makan dan minum di tempat. Jadi, kalau beli, habis itu pulang, boleh. Atau ada pesan antar di situ, ada ojek online di situ, boleh. Tapi, yang ditemui oleh petugas saat itu, bahwa Bapak Rades ini, yang pertama, hari pertama, dia memang banyak yang makan dan minum di tempat. Disuruh bubar, masih tidak mau. Hari kedua, setelah sosialisasi selesai, beliau masih mempersiapkan makan di tempat. Dan, menurut saksi yang melakukan perindakan di sana, ada yang duduk dan minum di sana. Kalau kata beliau tidak ada, ya, karena sudah lari orangnya. Namun, yang jelas, kursi dan meja masih ditata untuk menerima pelayanan di tempat. Jadi, itulah yang dilakukan sidang di piring semalam. Beliau diponis 2 hari kurungan dan denda Rp. 300.000. Namun, ada opsi percobaan 14 hari. Artinya, dalam 14 hari ini, beliau akan dipantau. Apakah sudah bisa berbuat berperilaku baik, menjalani undang-undang, menjalani peraturan atau tidak. Kalau tidak, ya, dikurung 2 hari. Dan, dendanya sudah dibayar juga seolah beliau kepada Jaksa Penuntut Umum Selampu Eksekutor. Jadi, saat ini, ternyata korban penyiraman air panas membuat laporan polisi, didukung oleh keterangan saksi-saksi dari petugas lainnya, dari instansi lainnya. Itu, beliau melakukan penyiraman air panas. Namun, saat ini, setelah dilawan pemeriksaan, beliau tidak kami tahan dan akan mengajukan, melakukan perdamaian, Pak ya. Dan, kalau sudah ada perdamaian, kami akan berlakukan restoratif justice. Jadi, tidak semuanya perkara ini kita majukan ke persidangan. Yang penting, sudah terjadi perdamaian, sudah terjadi kesepakatan antara ke-12. Jadi, kalau yang disidangkan kemarin, kenapa langsung disidangkan? Nah, itulah, itulah namanya acara pemeriksaan singkat. Jadi, dalam tipiring itu tidak perlu berbelit-belit, berkas, cari saksi, cari barang bukti di BAP dan sebagainya. Namun, langsung disidang di tempat itu bisa. Namun, kalau melaksalah penganiayaan, melakukan perlawanan terhadap petugas, Nah, itu ya harus ditangkap, di BAP, bisa ditahan, dan sebagainya. Kenapa wajib lapor ya, Pak? Kira-kira. Ya, sementara sebelum ada perdamaian, wajib lapor ya. Hari Kamis jam 10 pagi, 10 PT datang. Tanpa basa-basi, orang itu masukkan sepanduk, segera ditutup usaha ini. Ya, saya tanya, kenapa meni pasang-pasang aja? Nah, singkat cerita, dengan emosi, saya maki dia. Saya maki, dimasukkan pas barang-barang kita ke dalam, saya menolak. Saya berdiri di depan pintu. Berdiri di depan pintu, jangan coba-coba, klien masuk. Klien masuk, macam mau maling aja. Itulah ucapkan saya. Terus, apa yang abang-abang lakukan? Ya, aku ambil air. Air itu bukan air panas, air itu air minuman. Sudah, air minuman aku siramkan ke dia. Kalau air panas, itu nyonyok, semuanya anak bilik saya pun kena. Itulah dia, yang benar. Karena penyeraman lah, abang, makanya di Tanah, abang. Karena menyiram petugas Apul PP, dan itu bahasa kasar yang gak enak kulontarkan. Barang itu melapor ke Medan Baru, saya dipanggil, disidangkan, keluar dari sidang. Saya merasa keberatan, saya marah-marah lagi. Jam 4 atau jam 5, anggota bapak kita ini datang dari Polkabes, Jeput. Sampai sekarang. Sorenya ya, jam 4 ya, abang? Sorenya, jam 4 lewat sekian atau jam 5, begitulah. Ada penyesalan kira-kira? Ya, penyesalan melawan petugas. Penagia petugas Apul PP, ya menyesal melawan itu aja. Oh gitu ya. Terima kasih, Bang.